Intro Berita hari ini PKP Fasal 2 Waspada, polis kini berada dalam mod keras Ismail Sabri Putrajaya, tindakan pihak polis sekarang adalah keras Mula-mulanya berlembut dan menasihat Selepas itu bertukar kepada tegas Dan kini mod pihak polis adalah keras Demikian peringatan menteri kanan klaster keselamatan Datu Seri Ismail Sabri Yaakob Dalam sidang media pada kamis Berhubung individu-individu Yang engkar perintah kawalan pergerakan PKP Yang sedang berkuat kuasa Sehingga 14 April Biarpun terdapat penurunan dari segi jumlah penahanan individu Yang melanggar perintah kawalan pergerakan Namun pihak polis masih meneruskan tindakan mereka yang kini berada di tahap keras Mula-mulanya berlembut dan menasihat Selepas itu bertukar kepada tegas dan kini mod pihak polis adalah keras Walaupun terdapat penurunan dari segi jumlah individu yang ditahan Kami harap agar rakyat terus mematuhi PKP katanya Terdahulu beliau memaklumkan Bahwa terdapat penurunan dalam jumlah penahanan individu yang ditahan Akibat engkar PKP Yaitu daripada 583 orang pada Selasa Kepada 562 orang pada Rabu Ini menunjukkan terdapat 3,6% penurunan dari segi jumlah tangkapan Jika mengikut tren penurunan ini Ia menunjukkan orang ramai patuh kepada PKP Maka ia adalah petunjuk yang baik Kami berharap ratusan ini akan terus berkurangan Sepanjang berlakunya PKP fase kedua ini katanya Beliau berkata sebanyak 687 sekatan jalan raya telah dilaksanakan Dan 380.342 kenderaan telah diperiksa pada Rabu Dalam perkembangan lain beliau berkata Sepanjang tempo PKP dilaksanakan Sebanyak 4.189 individu telah ditahan 1.449 individu telah dituduh di mahkamah Dan ada di antara mereka telah disatukan hukuman Hukuman bukan sekadar berupa denda Tetapi juga dikenakan hukuman penjara Sehingga 8 bulan tambahnya Sekian dan terima kasih Saya Joe Menyampai berita setiap waktu Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati